Hai, balik lagi di channel aku, Esther Wijaya. Yuk, masuk! Hari ini, aku pengen review parfum lokal lagi. Ini harganya Rp30.000-an aja, tapi desain dan semuanya kelihatan bagus. Sebelumnya aku udah pernah review brand ini, Morris ya, yang Fantasy Edition. Sebenernya dia ada Rp6.000, cuman disini aku ada Rp4.000. Ini tuh packagingnya dia kaca, jadi aku bener-bener harus hati-hati banget, takut ini jatuh. Jadi aku taruhnya di lemari yang agak-agak dalam gitu. Tutupnya dia model kayak gini, tinggal ditarik aja. Untuk spraynya tinggal ditekan kayak gitu. Untuk beberapa varian dari Morris EDP ini, EDP Parfum, yang warna biru ini kalau diaku ya, dia mencetnya itu agak sedikit. Gimana ya, kayak kurang leluasa gitu. Kalau misalnya tiga, yang lainnya yang warna pink, hijau, ke putih ungu, nyemprotnya keluarnya banyak dan enak. Kalau yang warna biru ini aja yang agak sedikit, kurang banyak keluarnya. Semprotannya itu dia tinggal ditekan kayak gini, biasa, dan tutupnya tinggal ditutup. Ini claimnya long lasting fragrance, dan netonya disini 110 ml. Di belakang sini juga ada ingredients-nya, ada keterangan dia Bepom, ada keterangan kalau dia juga udah halal. Brand choice, buatan Indonesia, expired date-nya juga ada, dan cara pakenya disini juga ada. EDP si Morris yang fantasy edition ini, desainnya selalu menarik gitu. Dia itu punya judul, yang menurut aku judulnya itu seperti menyemangati diri kita sendiri. Misalnya yang warna biru ini, feel free. Lalu yang warna hijau ini, I can do it. Setiap kita baca, variannya itu kayak mengingatkan diri kita sendiri bahwa kita bisa. Ketika kita pakai parfum ini, I can do it. Aku pasti bisa menjalani hari ini. Jadi, aku nggak tau kalian itu menganggap hal ini tuh kayak serius banget apa nggak, tapi menurut aku ini adalah suatu hal yang mengingatkan kita untuk kita harus semangat, atau mengingatkan self-love ke kita dari judul-judul itu. Beauty inside. Nggak cuma di luar aja beauty, tapi di dalam kita juga harus memiliki hati yang baik, segala macem. Dan yang warna putih ungu ini, be yourself, jadi diri sendiri. Sangat-sangat berdampak di aku ya, untuk penamaan setiap varian ini. Dan pastinya untuk desainnya, setiap varian selalu berbeda-beda. Karena aku kayak pengen bahas aromanya, tapi aku lihat disini. Karena kalau misalnya kalian lihat di Morris EDP di belakangnya, itu tuh dia nggak jelasin dia aromanya kayak mana. Cuman kalau misalnya kalian lihat dari desainnya, kalian punya gambaran. Oh ini kayak ada gambar kue, makaron, cherry. Berarti aromanya tuh lebih manis dan memang, memang seperti itu aromanya ya. Feel free. Ini tuh top notes-nya, dia ada apple, raspberry, dan mandarin. Jadi sebenarnya semua fantasy edition. Diawali dengan aroma buah-buahan, lalu kayak aroma ada bunga gitu. Tapi lebih condong ke buah yang segar. Lalu hard notes ada cherry, gardenia, orchid. Dan base notes ada sandalwood, heliotrofin, dan moss. Segar. Ada manisnya. Memang ada buah-buahan juga disini. Tapi kayak ada bunganya juga. Tapi ini tuh kesannya fresh, tapi manis. Tapi manisnya nggak enak. Aku bakal coba pake dikit. Ini lebih aroma yang sangat segar sih. Ini tuh vibes-nya lebih kayak misalnya kalian pengen pergi ke sekolah, atau kalian pengen pergi ke kuliah, atau ke kerja. Terus kalian baru bangun, kalian mandi segar banget. Cuaca pagi hari sejuk. Aku pengen fresh, tapi aku juga pengen cute. Kalian pake yang warna biru ini. Itu. Kalau aku menjelaskan vibes-nya. Semua EDP Morris, dari yang seri sebelumnya aku pernah review. Semua orang menurut aku pasti bisa terima. Karena EDP-nya Morris itu, walaupun misalnya ada yang manis, tapi manisnya nggak enak. Dan kalau misalnya ada kesan yang lebih dewasa, itu juga nggak aneh gitu. Kadang ada beberapa EDP atau parfum yang aku punya, yang misalnya harga 300 ribu gitu ya. Dia tuh saking mahal dan unik wanginya. Aku tuh kadang nggak gitu bisa terima gitu. Tapi semua Morris ini 30 ribu, menurut aku kategori wanginya itu ringan-ringan semua. Kalian pasti bisa terima. Kayak, oh oke. Gitu. Kalau misalnya parfum mahal kan kadang kayak, oh my god, ini terlalu mahal bagi aku. Wanginya sulit, aku cerna. Kalau ini sangat mudah, kalian langsung ngerti. Dari packaging, kalian langsung bisa lihat vibes-nya. I can do it ini, kalau kalian lihat the design-nya, dia ada kayak daun-daun, tapi ada permata-permata dan ada burungnya. Ini tuh aromanya dia agak sedikit kalem dan dewasa dan menenangkan gitu ya. Top notes-nya ada pear, wild berries, mandarin, hard notes-nya ada cotton candy, water lily, apple blossom, lalu base notes-nya ada vanilla, heliotrope, muds, dan sandalwood. Tapi ini tuh kayak ada manisnya, Cuman, kalau misalnya kalian beneran mau nyari parfum yang tipe-tipe manis, yang warna biru ini. Aku ngerasa ini manis. Walaupun dia bilang ini ada vanilla, tapi vanilanya tuh kayak di akhir-akhir gitu. Aroma yang menenangkan, wanginya enak. Ini wangi yang feminim, jadi ketika pakai yang EDP ini, vibes yang bakal kalian dapatkan tuh ketenangan dan kelembutan gitu loh. Iya, ini enak. Ini menenangkan sih. Sesuai dengan gambar dan desain yang dia kasih. Aroma-aroma buahnya, aku kayak gak bisa ketebak kayak, oh ini dominan gitu. Tapi, apple, tapi bercampur dengan yang lain. Hanya vibes-nya itu tenang. Kalian pakai di mandi sore, di sore-sore mau kemalam gitu. Ini. Oh my God, aku suka yang warna hijau ini. Ini pencetannya juga, tuh. Menyebar banget. Yang warna pink ini namanya Beauty Inside. Perkotaan, tapi kayak ada vibes princess-prinses. Lalu ada kupu-kupu dan bunga sakura dan love. Dia itu ada pier dan watermelon. Hmm, semangka. Ada heart notes-nya, aquatic, accord, lily of the valley, white flower, mugs, dan powdery. Semangkanya kayak lebih dominan daripada pier gitu. Ini buah semangkanya sangat dominan. Ini lebih vibes yang seger. Tapi ini tuh sangat berasa semangkanya gitu. Jadi kalau misalnya kalian pengen cari segernya buah, yaitu semangka. Boleh coba yang ini. Beneran ini ketika aku semprot, aku langsung kayak, oh my God, ini kecium banget semangka dan segala macam yang ini. Ini kategori yang fresh. Dan sangat ringan. Ini gak enek dan gak ada manisnya. Ini gak ada manis kayak vanilla itu gak ada. Ini tuh kayak kalian bisa pake di pagi-pagi baru mandi. Siang-siang juga bisa. Malam bisa. Terserah kalian sih. Cuman ini lebih dominan buahnya. Buah semangka terutama. Ini yang be yourself. Kalau biasanya dia agak lebih kalem, lebih dewasa. Dan aromanya itu dia ada grape, raspberry, rose, leci martini, embery, vanila, dan mousse. Kayak bedak bayi gitu. Aku ngerasa ini kayak bedak bayi. Aroma yang be yourself. Kalau yang tiga tadi, itu tuh aromanya kayak lebih fresh. Kayak lebih menyebar. Ibaratnya ini tuh kayak aromanya lebih mendem gitu. Tapi tetep enak. Yang be yourself ini aromanya bisa aku kategorikan agak lebih sedikit serius. Sedikit dewasa. Ini aroma buahnya juga dapet banget. Campuran leci, raspberry, grape gitu ya. Yang ini tuh sekali semprot, ini semangka banget. Yang pertama kali kecium. Kalau ini tuh udah banyak buah yang tercium. Dan banyak buah yang menyatu. Kalian bisa pake kalau misalnya kalian pengen vibes yang lebih dewasa. Misalnya di malam hari, kalian pengen keluar sama pacar atau siapa. Pengen keliatan kayak lebih berkelas gitu. Nah ini. Satu sisi aku ngerasa dia kayak bau belak baik. Segar buahnya juga ada. Untuk ketahanannya, aku ngerasa itu tergantung dengan aktivitas kita masing-masing. Aku kan biasa pake ini di rumah atau aku keluar. Tapi aku lebih sering pakenya di rumah. Aktivitas aku itu sangat-sangat ringan. Kayak karena aku cuman kayak shoot video. Aku ngedit. Dan aku pake kipas angin. Jadi aku gak berkeringat. Atau gak yang bolak-balik, mundur-mandir, cocok panas banget. Enggak juga. Untuk aktivitas seperti itu, ketahanan di aku ini, sekali aku semprot di badan aku, itu sekitar 3 jam. Tapi ada beberapa varian yang ketika aku semprot, dia tahannya lebih lama dari itu. Aroma-aroma yang lebih pekat kayak yang ini, yang be yourself. Aku semprot ke baju sebelum aku tidur. Misalnya paginya, di baju aku itu masih nempel aromanya. Wangi-wangi yang agak ringan-ringan, yang manis-manis ini, kayak yang warna biru, yang feel free. Biasanya 3 jam di aku, itu udah kayak hampir sangat sedikit aromanya di aku. Untuk harga Rp30.000, menurut aku, EDP Morris ini, kalian kayak mesti coba. Semprot aja, kalian gak bakal ngerasa sakit hati gitu. Karena ini bukan Rp300.000. Dan aromanya lagi-lagi ini segar. Bagi aku yang suka aroma segar dan buah, aku sangat suka fantasy ini. Karena aku ngerasa semuanya tipe aku. Kayak gak ada yang dewasa banget, dan gak ada yang terlalu serius gitu aromanya. Aromanya lebih segar. Untuk varian favorit aku, sebenernya aku suka dengan semuanya. Kalau aku mau urutkan ya, yang I can do it, ini nomor 1. Lalu ini nomor 2, feel free, yang warna biru. Nomor 3 adalah beauty inside, yang aroma semangka, yang kecung banget. Dan yang nomor 4 itu, baru yang be yourself. Yang agak lebih serius sedikit. Jadi segitu aja videonya. Semoga video ini bisa berguna dan bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, supaya kalian tahu kalau misalnya aku ada upload video baru lagi. Bye-bye.